Otoritas jasa keuangan menilai utang Indonesia masih dalam batas tolerir. OJK menilai pemerintah dapat memperkirakan waktu yang tepat untuk berutang dan kemampuan membayar. Tercatat per kuartal 3 tahun ini utang luar negeri Indonesia naik 4,5% year on year. Utang luar negeri Indonesia di kuartal ketiga tahun ini naik 4,5% year on year jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016. Kenaikan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan utang pemerintah dan bank sentral yang naik 8,5%. Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi OJK Iman Syah menyatakan kenaikan utang tidak harus selalu direspon secara negatif. Pasalnya ketika memutuskan untuk menambah utang luar negeri, pemerintah telah melakukan penghitungan dengan seksama. Sebenarnya dalam konteks ini sebenarnya mungkin kalau konteksnya utang luar negeri itu kan ketika bak ataupun lembaga keuangan mau masuk ke pasar, mau utang gitu ya. Tapi itu kan biasanya ada izin dari, karena mereka harus melakukan penghitungan ini saat di PTG, di Peraturan Bank Indonesia, termasuk ada beberapa, termasuk rating setelah macam dan sebagainya. Jadi istilahnya yaitu, kata mereka bisa masuk ke pasar. Ini tidak lain adalah untuk bisa memindikasi risiko daripada utang yang dilakukan oleh perusahaan dunia sekitar. Iman Syah menambahkan penambahan utang luar negeri dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan sektor yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, terutama pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan multiplier effect. Iman Syah juga menyebutkan, jika hanya mengandalkan investasi, pertumbuhan ekonomi tidak dapat didorong secara maksimal. Nah, pemerintah juga begitu, Pak. Pasti ada asesmennya. Pasti ada asesmennya. Jadi kalau kita lihat, kebutuhan, kebiayaan sekarang, kalau kami ases, Pak Tenggara juga diperhitungan, Pak. Mungkin kalau dengan basis angka yang ada, mungkin kalau tahun depan, kalau mau kebunuh 4.4, mungkin angkanya sekitar 5. Hampir 4.000 terjun juga untuk investasi. Nah, kalau itu kita lihat, memang pada akhirnya juga kita harus hitung lagi berapa kapasitas dan investasi kita. Meski mengalami kenaikan, Bank Sentral memandang pergerakan utang luar negeri pada kuartal ketiga masih terjaga. Tercatat, rasio utang terhadap PDB di kuartal ketiga sebesar 34 persen. Rasio itu menurun dibandingkan pada kuartal ketiga tahun lalu. Tim Liputan, Berita 1.